Intro Program Studia S2 Teknik Elektro didirikan pada tahun 1999 dan telah terakreditasi A sejak tahun 2017 Semenjak Universitas Telkom terbentuk pada tahun 2013 S2 Teknik Elektro berada pada naungan Fakultas Teknik Elektro Tahun 2020, Prodi S2 Teknik Elektro mengadopsi kebutuhan pasar industri 4.0 yang mengedepankan Intelligent System Seluruh mahasiswa akan diberikan mata kuliah yang menjadi key teknologi di industri 4.0 seperti Intelligent System dan Internet of Things yang selanjutnya akan diperkuat sesuai dengan peminatan mahasiswa masing-masing Prodi S2 Teknik Elektro Telkom Universiti bertujuan untuk menjadi Prodi Magister Unggulan yang berstandar internasional dan berperan aktif dalam pengembangan pendidikan, riset, dan entrepreneurship di bidang teknik elektro Demi tujuan itu, S2 Teknik Elektro selalu menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional serta melakukan lingkungan akademik yang kondusif dan berkualitas melakukan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan melakukan inovasi secara mandiri maupun bersama instalasi lain, baik dalam maupun luar negeri Program studi S2 Teknik Elektro di kurikulum 2020 mempunyai 4 peminatan yang pertama adalah Intelligent Wireless Communication System Regulation and Management of Telecommunication Network Engineering and Cyber Security dan yang terbaru adalah Control and Intelligent System Semua dosen yang ada di Prodi S2 Teknik Elektro merupakan dosen dengan kualifikasi akademik, doktor, atau S3 Dosen-dosen ini juga merupakan ahlinya di bidang masing-masing loh Selain itu, para dosen adalah lulusan dari dalam negeri dan ada juga yang dari lulusan luar negeri Sejak tahun 2014, Prodi S2 sudah memulai memfasilitasi kelas virtual dan juga memfasilitasi program yang disebut dengan Blended Learning yaitu kombinasi antara kelas virtual dan kelas on-site yang selalu mengedepankan efektivitas dalam proses pengajaran dan pendidikan Untuk teman-teman mahasiswa Telkom University yang berasal dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Teknik Elektro, Teknik Komputer, dan Teknik Fisika dapat mengikuti program Fast Track Program Fast Track ini memungkinkan teman-teman untuk menempuh pendidikan S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun saja Untuk pengajiswa lulusan Telkom University jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Teknik Elektro, Teknik Fisika, dan Teknik Komputer dapat mengikuti program Direct Track dan teman-teman bisa mendaftar maksimal 1 tahun setelah kelulusan dan keuntungannya teman-teman tidak perlu mengikuti tes seleksi Keuntungan lainnya, teman-teman juga bisa mendapatkan beasiswa alumni di program Direct Track dan Fast Track ini mahasiswa S2 Teknik Elektro juga memiliki berbagai macam prestasi di level internasional antara lain sebagai juara 2 di IEEE, Region 10, Asia Pasifik, SYWL, Kongres tahun 2016 dan sebagai finalis 15 besar dalam Infographic Competition juga meraih Student Award Prize pada acara Spacemic Unisec Global di Tokyo University tahun 2019 Lulusan Prodi S2 Teknik Elektro memiliki profil yang baik juga loh beberapa bekerja sebagai profesional di bidang telekomunikasi baik bekerja di perusahaan, sebagai engineer, ataupun bekerja di badan regulasi banyak pula yang menjadi konsultan di bidang telekomunikasi atau bidang terkait yang lain Selain itu, tidak jarang juga yang menjadi entrepreneur, peneliti, ataupun menjadi akademisi banyak juga dosen-dosen di Universitas Telkom ini yang merupakan alumni dari Prodi S2 Teknik Elektro Selain itu, ada juga yang meneruskan kuliah hingga S3 Teknik Elektro contohnya beberapa teman-teman alumni ini nih Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom tidak hanya tempat untuk belajar dan menutup ilmu melainkan juga tempat untuk berprestasi, berorganisasi, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Selamat bergabung di S1 Teknik Telekomunikasi Selamat bergabung di S2 Teknik Elektro Selamat bergabung di Fakultas Teknik Elektro Selamat bergabung di S2 Teknik Elektro Selamat bergabung di Telkom University Dengan dosen yang sangat berkompeten di bidangnya Dengan administrasi yang sangat membantu mahasiswa serta dengan berbagai beasiswa yang ditawarkan memperdalap ilmu saya dan membantu pekerjaan saya di bidang digital signal processing untuk teknik telekomunikasi Sejak saya bekerja di PTLN Industri Bandung hingga saat ini saya bergabung dengan Erickson Swedia sebagai Senior Digital FPGA Developer Assalamualaikum Wr. Wb Saya Yulison Haryani Alumi S1 Teknik Telekomunikasi dan S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektro Unispesial Kom Saat ini saya sedang menempuh PhD di Kuangun University Seoul Sudkulia Fakultas Teknik Elektro mendorong mahasiswanya untuk tidak hanya belajar di dalam ruang kelas tapi juga aktif berpartisipasi di dalam praktikum dan riset di laboratorium serta magang di industri Hal ini yang membuat saya mampu membangun kompetensi diri sehingga bisa bersaing di dunia luar baik di kalangan akademisi maupun di kalangan industri Selamat bergabung di S1 Teknik Telekomunikasi Selamat bergabung di S2 Teknik Elektro Selamat bergabung di Fakultas Teknik Elektro Together Nurturing the Future Tertarik punya gelar master dan menjadi ahli di bidang telekomunikasi Yuk terusin kuliah bareng di Prodi S2 Teknik Elektro Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati